Duh, kalau orang itu suka marah-marah, apakah mereka itu hipertensi? Secara normal, orang yang emosi atau marah itu memang bisa memicu hormon adrenalin namanya Dimana hormon ini bisa mempercepat dunia jantung yang akhirnya bisa meningkatkan tekanan darah atau tensi seseorang Dalam kondisi ini, harusnya sifatnya sementara Jadi kalau marah meredah, emosi meredah, hormon itu turun, maka seharusnya tensi akan kembali ke normal lagi Sedangkan yang dikatakan hipertensi itu adalah kondisi dimana tensi atau tekanan darah itu memang melebihi batas normal Kita biasanya menggunakan batas lebih dari 140 per 90 dan itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama Nah, 90% dari kasus hipertensi itu sebetulnya penyebabnya tidak diketahui pasti Karena sebetulnya penyebab dari hipertensi ini multifaktorial, tidak hanya satu faktor Jadi ada faktor genetik yang berinteraksi dengan faktor-faktor gaya hidup Misalnya kebiasaan makan, lalu kebiasaan merokok, kebiasaan berolahraga, hingga kebiasaan bagaimana mengatur stres atau emosi Sedangkan yang 10% ini sudah jelas penyebabnya, biasanya memang ada kelainan-kelainan organ Kalau kamu masih ragu marah-marahmu itu terkait hipertensi atau enggak, ya memang harus konsultasi ke dokter Hmm, mager banget nih dok, mau konsultasi ke dokter Eh, sekarang gampang banget loh, kalian bisa dengan mudahnya konsultasi ke dokter secara online lewat aplikasi mobile JKN Ini gratis dan mudah cara pemakaiannya Kiu, buruan dicoba!